Malam perayaan Idul Adha 1444 Hijriah, petugas kepolisian dari Polresta Serangkota melakukan patroli di sejumlah titik-titik rawan pusat keramaian, seperti pusat perbelanjaan, alun-alun terminal, hingga Stadion Maulana Yusuf. Hal ini dilakukan guna mengamankan malam perayaan Idul Adha dari gangguan Kamtibnas. Kasat Sabara Polresta Serangkota AKP Anthony B. Syirait mengatakan, dalam patroli pengamanan malam perayaan Idul Adha, pihaknya hanya mengerahkan 69 personil. Patroli dibagi menjadi dua tim, satu tim ke arah alun-alun dan tim lain ke arah Stadion Maulana Yusuf dan ke terminal Pakupatan. Dalam patroli ini, polisi menertibkan kendaraan yang terparkir liar di Stadion Maulana Yusuf, akibat parkir liar ini arus lalu lintas kendaraan terganggu. Pusat perbelanjaan, di pusat perbelanjaan juga kita patroli, kita kontrol, dikhawatirkan nanti terjadi penumpukan-penumpukan, ini juga kita antisipasi. Takutnya nanti karena adanya penumpukan ini terjadi kriminal. Jadi sekitar patroli juga antisipasi ke kriminal juga. Berapa personil Pak yang dikerahkan Pak? Kalau personil yang kita lipatkan untuk malam ini ada 69 personil. Menurut Anthony, beberapa warga yang kedapatan parkir sembarangan mendapat teguran. Karena parkir sembarangan di malam perayaan Idul Adan 1444 Hijriah dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas kendaraan. Dan Mewijaya, Jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan.